Tapi coba tarik sedikit apa yang sudah dibuat oleh dua tokoh ini Sebelum lebih jauh, saya punya satu cerita yang menyedihkan Beberapa bulan kemarin, saya pernah buat satu diskusi Mas Agus Kami itu, saya punya satu komunitas namanya FLI Forum Literasi Intelektual Itu fokus di literasi-literasi yang berpindah dari jalan ke jalan Dari warung kopi ke warung kopi Di suatu ketika, tanpa disengajahi Ada anak-anak 3-4 orang yang menghadir diskusi tersebut Dan mereka berani mempertanyakan Itu diskusi waktu itu kami berpindah buku Bukunya Eko Prasetyo Bergeraklah Mahasiswa Anak-anak ini mempertanyakan Di luar dari konteks yang kita berpindah buku ini Dia mempertanyakan kepada saya Bang, apa itu pemerintah dan pemerintahan? Mereka tidak sekolah ini Dia tamatkan SMP Saya jawab Pemerintah dan pemerintahan adalah kekecewaan Kenapa? Dirimu kecewa enggak? Ketika dirimu tidak mampu melanjutkan ke jenjang selanjutnya Kecewa, nah itu pemerintah Dia tidak memperhatikan Kalian-kalian ini yang seharusnya Menjadi dongkrak dari Pembangunan daerah ataupun di bangsa ini Seharusnya lebih jauh diperhatikan Seharusnya ini menjadi atensi Jadi kemudian saya baca lagi Soal indeks dari literasi di Kepri ini Itu sangat jauh dari Itu pun tidak masuk dalam sebuah besar Bagaimana kita mau bicara soal digitalisasi Soal transformasi digital dan segala macam Secara SDM kita tidak diperkuat Itu Mas Agus Kemudian Saya tidak bicara dari anak muda saja Tapi saya lihat Isu yang paling fundamental adalah Isu-isu Soal pengangguran, pendidikan dan juga Masalah agraria di Kepri ini Jadi anak muda itu harus mampu memetakan Apa saja persoalan-persoalan ini Kemudian kita lihat lagi Di Batam Di Batam ini Oke lah hari ini kita katakan Panjung Pinang adalah Ibu kota dari Kepulauan Riau Tapi sentral dari Kepulauan Riau Adalah Kota Batam Mari kita bicara soal SDM-nya Mari kita bicara soal Bagaimana anak-anak muda ini Mampu berbicara di depan Tak ada Pemerintah tidak mampu menyediakan ruang itu Apalagi di Kepri Kalau boleh jujur Di perguruan tinggi sampai saat ini Saya tidak pernah merasakan Sentuhan langsung dari Program-program dari Kepulauan Riau Terkhususnya di pemerintah ya Itu tidak ada Jadi seharusnya itu Isu-isu ini harus menjadi atensi Bukan hanya sekedar visi misi Tapi itu seharusnya menjadi Tanggung jawab moral dari Seorang pemimpin Begitu Mas Agus Kalau kita lihat lagi hari ini Karena saya cukup diskusi Terkait dengan semua isu Di tiga tahun terakhir kemarin Kalau kita lihat Baca data dari Om Busman Kepri itu Masuk dalam Pelaporan Sengketalahan terbanyak Di Indonesia Itu kenapa? Kita cukup Apalah Kita terlalu egois Kalau kita bicara Kalau saya hari ini anak muda Saya bicara cuma hanya anak muda Terlalu egois Mari kita bicara seluruhan Mari kita bicara soal masyarakat Mari kita bicara soal orang banyak Seharusnya Visi dan misi tadi Itu coba dikonkretkan Diselaraskan Dengan peta-peta wilayah Ataupun anak-anak muda hari ini Mau ngapain Diberi ruang gak? Dikasih ruang tidak? Digomong iya Nanti kamu kesini aja Kesini aja Nah itu politis Mungkin Orang awam berpikir itu sebuah kejahatan Tapi kalau misalkan Kita akademisi ya Ataupun kita yang Belajar soal bagaimana ilmu politik ya Itu betul-betul mengilami Nomadisme Ataupun masyarakat Kira-kira begitu Mas Agus Jadi maksud saya Kebiasaan-kebiasaan yang Hanya berupa janji Dan juga visi-visi Itu seharusnya Ada semacam konsensus Antara dirinya sebagai seorang pemimpin Dan juga kepada masyarakat Biar ada tanggung jawab moral Mas Agus Mungkin itu yang saya lihat Yang diinginkan Untuk konsensus tadi Seperti apa Yang supaya masyarakat bisa tahu Oh bahwa ini bukan hanya sekedar janji Jadi gini Mas Agus Saya punya cerita Menyedihkan lagi Saya pernah ngurus Satu perpustakaan Terbengkalai Di Sagulung Perpustakaan itu Mempunyai banyak buku Tetapi tidak bisa diakses oleh teman-teman Tidak bisa diakses oleh Anak-anak SMA, SMP Dan juga pengguruan tinggi Itu kenapa? Setelah saya cari tahu Saya beraudensi Teman-teman beraudensi SMA Ini kami menggunakan Komunitas tadi ya Komunitas tadi Kami suruh hati Binas perpustakaan Dilempar Ini bukan urusan kami Ini seharusnya Ini di pemerintah Kepri Pemerintah provinsi Kita cari siapa komisi 4 Membidangi pendidikan Kita tanya Enggak Ini sudah dihibahkan ke kota Bolak-balik Dilematis mahasiswa Dilematis pemuda Bagaimana kita memaju Literasi saja tidak diperbaiki Maksud saya itu Marilah Buat Perpustakaan Perpustakaan Marilah Kita buat semacam Pojok-pojok literasi Di setiap kecamatan Di setiap pulau Di setiap daerah Yang betul-betul bisa mengakses Tidak tidak usah bicara lebih jauh Soal Digitalisasi lah Mari kita bicara soal literasi Yang masih pakai buku Itu aja dulu diperkuat